Pemirsa Timulus Perekonomian Nasional kembali datang dari eksternal Global Competitiveness Index menyatakan peringkat daya saing Indonesia di level internasional meningkat. Kevin Egan akan menyampaikan peringkat daya saing Indonesia. Silahkan Egan. Elisa, terima kasih pemirsa laporan Global Competitiveness Index atau GCI 2017 hingga 2018 menempatkan Indonesia di posisi 35, maksud kami di posisi 36. Naik 5 peringkat dari tahun sebelumnya yang ada di peringkat 41. Posisi ini dorong perbaikan di semua pilar yang menjadi perhatian dari GCI. Kita akan lihat bagaimana dengan peringkat Indonesia. Kita lihat peringkat pertama adalah Swiss, peringkat kedua Amerika Serikat, peringkat ketiga Singapura dan Jepang menempati posisi ke-9. Malaysia di peringkat 23, Korea Selatan di peringkat 26, Tiongkok di peringkat 27, Thailand di peringkat ke-32. Bagaimana Indonesia? Indonesia ada di peringkat 36, kemudian ada di atas Vietnam di peringkat 55, berada di atas Filipina yang ada di peringkat 56. Indonesia telah memperbaiki semua performa dari subsektor indeks daya saing yang ada. Peringkat kali ini lebih banyak didorong oleh market size dan kondisi makro ekonomi yang relatif kuat. Semua subindeks mengalami kenaikan peringkat. Pertama, subindeks kebutuhan dasar naik dari 52 daripada tahun lalu menjadi 46 pada tahun ini. Mari kita lihat data selengkapnya. Kita lihat ini adalah indeks daya saing berdasarkan subsektor. Kita lihat pada subsektor institusi. Indonesia di peringkat 56, kemudian meningkat di peringkat 47 pada tahun 2017 hingga 2018. Kita lihat di infrastruktur, Indonesia naik dari 60 ke 52. Di lingkungan makro ekonomi, Indonesia naik dari 30 ke peringkat 26. Dari sisi kesehatan dan pendidikan dasar, Indonesia naik dari 100 ke 94. Kita lihat di subsektor lainnya, dari pendidikan tinggi dan pelatihan, Indonesia justru menurun dari 63 menurun ke 64. Dari efisiensi pasar barang, Indonesia meningkat dari 58 ke peringkat 43. Bagaimana dengan efisiensi pasar pekerja, Indonesia meningkat ke posisi 96 dari sebelumnya 108. Dari pembangunan pasar keuangan, Indonesia meningkat dari 42 ke 37. Kita lihat subsektor lainnya. Dari kesiapan teknologi, Indonesia meningkat dari 91 ke 80. Market size dari 10 ke 9. Lalu kemudian kecanggihan bisnis, Indonesia meningkat dari 39 ke 32. Bagaimana dengan inovasi? Inovasi stagnan dari tahun 2016-2017 sama peringkat 31 dengan peringkat pada saat ini 2017 ke 2018. Saya kembalikan ke Anda dulu, Elisa. Ya, Kevin Reagan, perizinan menjadi salah satu hal utama yang selalu dikeluhkan oleh banyak pihak termasuk investor. Nah, hal ini menjadi pekerjaan rumah serius yang harus dituntaskan pemerintah. Bisakah dijelaskan, selain perizinan, apa saja yang menjadi penghambat daya saing ini? Ya, Elisa, ekonom Samuel Asset Management, Lana Sulias Tianingsi menilai wajar jika Indonesia tertinggal dengan negara tetangga. Soalnya, berbagai kondisi yang menjadi indikator untuk penghitungan daya saing masih bermasalah. Lana menyarankan pemerintah terus memperbaiki pengurusan perizinan, membangun infrastruktur, serta menghentikan pungli. Nah, kita lihat data apa saja yang masih menjadi penghambat untuk daya saing Indonesia. Nah, ini kita lihat adalah penghambat daya saing, perizinan yang masih bermasalah, inefisiensi sistem birokrasi, infrastruktur yang belum terbangun secara maksimal. Logistik yang kemudian masih makan waktu yang lama, minimnya akses ke pembiayaan, lalu kemudian korupsi yang masih terus terjadi hingga saat ini. Itulah hal-hal yang kemudian menjadi penghambat daya saing kita. Saya kembalikan ke Anda, Elisa. Baik, terima kasih Evi Negan untuk data-datanya. Nah, saya kembali ke Pak Sani dan juga Pak Karunia, ini kalau kita lihat tadi salah satu faktor yang menghambat ini, ya tadi kita bahas di awal, adalah perizinan. Nah, Anda melihat memang begitu berbelitkah atau begitu panjangkah perizinan ini hingga akhirnya, ini nampaknya tidak hanya menghambat terkait dengan daya saing, tapi juga menghambat hal-hal lainnya? Ya, yang jelas memang ragamnya, jenisnya, perizinannya memang banyak sekali. Terkait dengan menyangkut masalah perizinan yang berhubungan dengan masalah investasi, yang terkait dengan menyangkut masalah pertanahan, yang menyangkut salah kaitannya dengan sektor industri-nya sendiri, itu pasti juga, pasti dengan kementerian teknis terkait, pasti itu juga banyak. Kemudian yang terkait dengan masalah konstruksi juga untuk pembangunan pabrik dan segala macam, dan yang terakhir, ini yang juga selalu menjadi momok, itu yang juga menyangkut masalah lingkungan. Sampai yang kemarin itu yang OTT, yang wali kota Cilegon juga, akhirnya kena juga pengusahanya juga, kan, ya sebetulnya sangat disayangkan. Padahal kalau, ya, dari pengamatan kami, pelaku usaha itu selalu berusaha untuk memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan. Namun, kembali lagi, kalau semuanya sudah dipenuhi, tetap kepala daerahnya, nggak mau tanda tangan, kan, susah, kan? Nah, itu dia. Anda melihat apa sih sebenarnya yang begitu menghambat, ataupun nampaknya perizinan ini menjadi begitu sulit sekali, atau begitu panjang, meskipun pemerintah saat ini sudah memangkas beberapa perizinan-perizinan yang tadinya berapa tinggal beberapa hari saja? Ya, mungkin, ya, kembali lagi, ya. Jadi, memang, nggak tahu ya, memang bisnis perizinan itu yang mungkin yang sekarang ini memang menjadi concern, ya. Apakah saya nggak tahu, apakah memang bisnis perizinan. Bisnis perizinan. Dalam arti memang perizinan itu sendiri sebetulnya yang harusnya mendukung daripada sebuah bisnis atau sebuah investasi, namun itu pun juga dijadikan semacam bagian dari bisnis dalam tanda kutip, ya. Sehingga orang itu suka, gitu, ya. Jadi, kalau segala sesuatunya itu harus diatur demikian rupa dan segala macam, ya. Jadi, harusnya memikirkan bagaimana mempermudah, ya. Namun, ya, yang terjadi di lapangan, ya, seperti itu. Jadi, lebih suka, gitu, ya. Kalau semua prosedur dan segala macam itu harus melewati berbagai macam perizinan. Ini masih dari sisi jenis atau ragam perizinan. Belum menyangkut masalah yang terkait dengan konsistensi daripada suatu kebijakan. Dan kadang-kadang ini di level pusat pun, masalah harmonisasi, insinkronisasi ini pun juga masih belum mulus sekali. Kita tahu, kan, masalah gambut, yang terakhir masalah gula rafinasi dan segala macam. Itu kan juga kelihatan, kan, kepentingan masing-masing kementerian itu kan yang membuat akhirnya pelaku usaha ini, ya, sangat bingung, gitu, loh. Awalnya, waktu mau masuk, investasi seperti ini, tapi kemudian di dalam perjalanannya ada perubahan, ya, kan. Dan ini masih yang di level koordinasi antara kementerian yang ada di pusat. Belum yang terkait dengan pusat, dengan daerah. Ya, itu lebih seru lagi. Berarti ini kalau kita lihat, birokrasi dan, ya, tadi ya, reformasi birokrasi memang dibutuhkan dalam hal ini. Karena kalau Anda melihat aja, di pusatnya aja juga masih ada harus diperbaiki. Bagaimana dengan komunikasi antara pusat dan daerah, seperti itu. Betul. Saya ke Pak Karun ini, ini menarik, apa yang dikatakan Pak Sani, ada bisnis perizinan di sini, ya, bisnis perizinan. Ini memang yang menjadi, karena kita lihat salah satu yang dikatakan tidak hanya dari masalah adaya saing, tapi juga hal-hal lain juga masalahnya yang selalu dikeluhkan adalah perizinan-perizinan lain. Ya, jadi kalau Anda lihat dari enam faktor, ya, sebagai penghambat, itu kan tadi masalah perizinan. Ya, terus kemudian Anda lihat masalah logistik, dan yang terakhir, nih, masalah korupsi. Nah, ini punya keterkaitan yang sangat luas, yang sangat kuat, maksud saya. Jadi, karena ada masalah perizinan yang sulit, timbulah korupsi. Supaya memudahkan pekerjaan itu. Supaya perizinan itu bisa bebas, maka timbulah korupsi. Jadi, apalagi juga ditambah lagi adalah masalah logistik, infrastruktur, ineffic, nah, itulah. Jadi, menurut sini punya kaitan, jadi itu. Jadi, menurut pandangan saya, dua hal ini, kalau memang yang mau dihambat ini adalah korupsi itu pengen dihambat, ya, perizinan ini harus dihilangkan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Sani. Jadi, apa yang dilakukan itu, ya, semua komprehensif. Jadi, pemerintah di dalam soal perizinan itu, jangan hanya sebatas pembebasan lahan, tetapi juga dalam konteks yang berkaitannya dengan kemudahan untuk melakukan kegiatan usaha, regulasi di daerah terutama. Saya kira ini juga kaitannya kita lebih banyak juga masalah karena adanya otonomi dari desentralisasi. Ini juga, tadi saya sangat setuju, masalah koordinasi dan sinkronisasi masih menjadi satu persoalan, ya. Jadi, kalau ingin perizinan itu, apa, kalau, sorry, kalau perizinan hilang, pasti korupsi akan berkurang. Oke, ini kita lihat memang Presiden Jokowi juga mengatakan harus satu pintu, semuanya itu dimudahkan, paling tidak dengan hal itu, ya. Tapi satu pintu, banyak jendela, banyak juga yang keluar, Pak, seperti itu. Jadi, ini gimana untuk mensinkronkannya ini, paling tidak? Iya, artinya kalau saya melihatnya dipersulit, jadi manfaat dari korupsi itu dipersulit. Artinya, mereka memanfaatkan perizinan yang banyak. Jadi, jangan sampai, ini kan repotnya, ini, sorry, industri atau swasta itu, kenapa mereka melakukan, apa, swap atau bribe? Itu kan karena, dalam rangka, karena ada benefit and cost. Karena cost tinggi, gitu kan, supaya mengurangi cost dari usahanya, maka adalah bribery, ada swap, begitu kan. Begitu juga, mereka mendapatkan manfaat, apa, pengusaha dengan memberikan. Nah, itu yang, yang menurut pandangan saya, perizinan itu harusnya diberikan ke muda, itu juga insentif, ya, supaya kita terangkat. Jadi, bukan hanya, tidak saja ranking yang hebat itu, tetapi di dalam lapangan sendiri, betul-betul kita dukung industri itu, betul-betul untuk meningkatkan, apa, kesiapan teknologinya, kan, dan seterusnya. Menurut pandangan saya, begitu. Oke, baik, Pak Karolina dan juga Pak Sani, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kami akan kembali pemirsa saat lagi taplam bersama kami di Hot Ekonomi.